Tema Neisserity UI untuk KWP Pro Selamat datang di NeisserGrid Hari ini kita akan mereview tema yang gue beri nama Neisserity UI So, bagaimana temanya? Mari kita langsung masuk aja ke videonya Dan inilah dia tampilan dari Neisserity UI Gue bakalan bahas detail untuk tema yang satu ini Pertama kita lihat ke bagian atas layar Terdapat jam dan juga pertanggalan yang dimana jika kita tap Ini akan masuk ke aplikasi jam atau kalender Contohnya seperti ini Lalu di tengah layar terdapat karakter Deku dari anime Boku no Hero Dengan animasi mengambang Bisa kalian perhatikan animasinya perlahan naik dan turun Lalu di pojok kiri bawah terdapat indikator baterai dengan tampilan yang biasa aja Namun jika kalian tap indikator ini Maka informasi tentang pengisian baterai dan pengurangan baterai tampil disana Yang artinya ini gak biasa Dan tidak hanya itu, jika kita melakukan pengisian daya Maka akan ada animasinya juga Di layar ini akan muncul shader screen Yang akan menghalangi layar poster kalian Yang artinya udahlah, jangan dipakai dulu untuk HP kalau lagi di charge Lalu di pojok kanan bawah terdapat 3 ikan wajib Kita swipe layar ke halaman 2 Animasi akan muncul bertepatan dengan berpindahnya layar seperti ini Di layar kedua ini, tanggal menjadi kecil dan nama hari akan muncul Serta terdapat grafik prediksi cuaca yang akan berganti setiap harinya Lalu di bawahnya terdapat kumpulan sosmed yang sering gue pakai dan juga karakter Deku Disini jam dan juga tanggal fungsinya sama Jika kita tap, maka akan masuk ke aplikasi jam dan juga kalender Setelah itu, ada ikon awan disini yang menunjukkan informasi yang tampil itu adalah informasi cuaca Dan jika kita tap, maka akan muncul event di kalender Dan ikon awan tersebut berubah berbarengan dengan munculnya list event Sebelum kita lanjut Untuk kamu yang ingin menggunakan tema-tema dari Nazercrit Kamu bisa cek official store Nazercrit melalui link ID dan karya karsa Disana kamu bisa memesan tema-tema premium dan juga banyak tema gratis yang tersedia Jadi tunggu apa lagi, buat ponsel kamu menjadi berbeda dari yang lain Dengan KWP dan tema dari Nazercrit Kita swipe ke halaman 3 Ini dia halaman favorit gue Disini terdapat musik player di atas dan di bawah Yang dimana untuk pengaksesnya, kalian harus tap dulu vinyl untuk membuka aplikasi musiknya Disini gue pakai AIM Dan setelah dibuka, kalian tinggal kembali ke halaman utama Dan sekarang kalian bisa tekan tombol play yang ada di atas ini Vinyl akan berputar dan musik pun akan dimainkan Disamping tengah, terdapat beberapa aplikasi tools atau alat Juga terdapat menu bahasa yang bisa kalian ubah dengan cara di tap Di pojok kiri bawah, terdapat info ponsel Dan jika kita tap, maka akan muncul pack informasi dari ponsel kamu secara lengkap Dan tidak lupa juga sosmed dan juga official store dari Nazercrit Dan di pojok kanan atas, terdapat icon untuk loncat ke halaman awal tanpa harus kita swipe Gue baca di kolom komentar masih banyak yang bingung tentang icon yang gak bisa di tap Di video ini gue bakalan kasih tutorialnya buat kalian yang masih bingung Pertama kalian buka KWP nya Disini gue mau coba merubah AIM menjadi aplikasi lain Kita cari objek yang menjadi trigger AIM Disini gue buat trigger AIM itu Final Shadow Kita tap Setelah itu cari tap sentuh, tepatnya di ujung tab Kita mulai dari awal ya Kita hapus dulu action ini Lalu tap tambah di pojok atas layar Setelah itu tap actionnya, tap lagi Dan disini kita pilih meluncurkan aplikasi Setelah itu tap kembali untuk memilih aplikasi yang ingin kita gunakan nantinya Ketika kita tap trigger ini Contoh kita pilih aplikasi rekam suara ASR Setelah itu kita save dan kembali ke halaman utama Dan kalian pergi ke screen 3 Lalu tap vinyl nya, maka yang terbuka adalah ASR Bukan AIM lagi Untuk tutorial pemasangan tema, ini dia contohnya Biasupsikan kalian sudah mendownload semuanya Dan setelah itu, kalian tinggal install Nova Launcher dan KLWP Pro nya Langkah yang kedua, kita akan mengatur tampilan layar kita Agar terlihat lebih bersih dari mulai menghilangkan notifikasi bar Dan juga dock yang ada di bawah Dengan cara kalian buka Nova Launcher Tap lama di layar Pilih setelan Pilih menu desktop Lalu pilih dock dan matikan Setelah itu kembali Lalu gulir ke bawah Di menu indikator gulir, pilih tidak ada atau non Kembali ke menu utama Kembali ke menu utama Kalian pilih Drawer Gulir ke bawah Lalu hilangkan centang di indikator gulir Setelah itu kembali ke menu utama Masuk ke menu tampilan dan nuansa Scroll ke bawah Scroll ke bawah lalu matikan menu tampilkan bilah pemberitahuan Seperti ini Lalu di step terakhir, kita jadikan Nova sebagai Launcher Default Dengan cara scroll ke paling bawah Lalu pilih Launcher Default Dan pilih Nova Dengan demikian, kalian sudah membersihkan layar awal dari ponsel kalian Selanjutnya, kalian tinggal bersihkan dan rapikan seperti di video Langkah ketiga Kalian setting KLWP dengan cara buka KLWP Dan berikan semua permission yang diperlukan Seperti di video Lalu buat proyek baru seperti di video Terima kasih telah menonton! Setelah kalian berhasil menjadikan KLWP sebagai Live Web Paper Kalian ekstrak file custom yang sudah didownload tadi Dan pindahkan foldernya ke memori internal Setelah semua persiapan sudah selesai, kalian tinggal install temanya dan tinggal terapkan Sekedar informasi untuk versi berbayar yang ada di Link ID atau Karya Karsa Di setiap pembagian tema ini, kalian akan dapat 2 konsep Yaitu Bobbunuhiro dan One Piece Jadi buat kalian yang mau dan juga ikut mendukung channel ini secara finansial Boleh banget order disana Itulah tadi review dari tema Neiserity UI Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah Semua link ada di kolom deskripsi dan untuk password ada di video Jadi tolong tonton sampai habis Karena untuk saat ini, gue masih mau membagikan tema-tema keren ini secara gratis Selamat menonton download and then see you next time